Hai sahabat, jumpa lagi dengan Tutsugi dari kanal Balijani. Sebelumnya, saya mengira kisah cinta sejati antara Jaya Perana dan Layon Sari hanyalah sebuah cerita rakyat atau legenda yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Namun, setelah membaca riwayatnya pada buku Cekordorakoputra berjudul Babadalam Duwareh Ida Dalam Sri Aji Kresna Kepakisan, persepsi saya mengenai sejoli dari tanah Bali ini jadi berubah dan bahkan saya merasa perlu berbagi dengan sahabat kanal Balijani lewat konten yang singkat ini. Peristiwa perebutan kekuasaan di Gel-Gel oleh Kiai Bertan Jeruk yang melibatkan salah seorang putra ide Dewa Tegal Besu, yaitu idewa Anggungan, menyebabkan timbulnya kecurigaan di hati ide dalam bekung pemayun terhadap semua paman beliau yang sebelumnya diberi kepercayaan dan mengemong beliau sebagai raja yang masih berusia muda. Sejak saat itu, Ida Dalam Bekung Pemayu tidak mau lagi menerima nasihat dan pendapat dari paman-paman beliau yaitu idewo Gedong Arte, idewo Nusa, idewo Pangli, dan idewo Pegedangan. Mereka semua diperintahkan untuk segera meninggalkan Gel-Gel dan dipersilahkan mencari tempat sesuai dengan keinginan masing-masing dengan pesangun berupa sawah dan ladang yang cukup untuk menjamin kehidupan mereka. Idewo Gedong Arte bersama keluarganya lalu pindah dan menetap di desa Manggis. Beliau memiliki enam orang putra yang masing-masing bernama Idewo Kaleran, Idewo Karang, Idewo Anompande, Idewo Duhuran, Idewo Tibur Gunung, dan Idewo Tangat. Setelah pucuk pemerintahan di Gel-Gel berganti, di mana yang naik tahta kemudian adalah Ida Dalam Segening, dikatakan bahwa putra-putra Idewo Gedong Arte kecuali Idewo Anompande kembali ke Gel-Gel guna menyokong pemerintahan Ida Dalam Segening. Idewo Anompande yang tidak ikut ke Gel-Gel menetap di desa Manggis menemani sang ayah. Putra sulung Idewo Gedong Arte yang bernama Idewo Kaleran kemudian mendapat tugas untuk mengamankan wilayah culik Karangasem yang sedang bergola. Setelah menyelesaikan tugasnya diculik, ia lalu diberi tugas lain untuk mengamankan wilayah Songan Kintamani. Peristiwa itu diperkirakan terjadi pada tahun 1622 Masehi. Selanjutnya diceritakan bahwa Idewo Kaleran pergi ke wilayah Bali Barat yaitu wilayah Alas Arum dan Teluk Terima guna mengamankan kedua wilayah itu dari perompakan orang-orang baju dan belabangan. Setelah itu Idewo Kaleran mendirikan puri di Kalianat menjadi penguasa di wilayah itu dan mengangkat seorang pati bernama Kisawung Gali. Di puri Kalianat ada seorang abdi yang sangat cerdas dan raat kepada junjungannya. Namanya Inyoman Jayaprana. Ia mengabdi di puri sejak kanak-kanak hingga dewasa. Ada sumer yang mengatakan bahwa Jayaprana ditemukan oleh Kisawung Gali ketika wabah sedang melanda sebuah desa pada saat mana semua warga desanya meninggal kecuali Jayaprana. Kasihan melihat Jayaprana kecil yang yakin piatu, Kisawung Gali memutuskan untuk membawa Jayaprana ke puri dan dipersembahkan kepada Idewo Kaleran yang kemudian menjadikannya sebagai abdi di puri. Setelah sekian lama menjadi abdi di puri Kalianat, Inyoman Jayaprana tumbuh menjadi seorang pemuda yang sangat tampan. Seperti umumnya, seorang pemuda suatu saat ia jatuh cinta kepada seorang wanita. Dan wanita yang sangat cantik itu adalah Layun Sari Putri Kibendeso Gede Sekar dari Kalianat. Atas restu Idewo Kaleran, upacara perkawinan antara Jayaprana dan Layun Sari akhirnya dilangsungkan di lingkungan puri Kalianat. Akan tetapi setelah menyaksikan kecantikan Layun Sari yang sudah menjadi istri Jayaprana, hati Idewo Kaleran jadi gelisah. Berhari-hari beliau tidak bisa tidur nyenyak karena hatinya diusik kegundahan. Beliau ingin sekali memperistri Layun Sari. Namun merebut Layun Sari dari Jayaprana tentu dianggap perbuatan hina. Maka dicurilah jalan agar Jayaprana berpisah dengan Layun Sari sehingga Idewo Kaleran mempunyai alasan untuk memberi istri Layun Sari. Dan jalan yang ditempu adalah memerintahkan kepada Kisawung Galing untuk membunuh Jayaprana di Teluk Terima. Kisawung Galing pun mengajak Jayaprana ke Teluk Terima dengan alasan untuk memerangi para perompak. Setelah sampai di Teluk Terima, Kisawung Galing mengatakan terus terang kepada Jayaprana bahwa ia diperintahkan untuk menghabisi nyawanya. Karena merasa berhutang budi kepada penguasa Kalianat, Jayaprana rela menerima kematiannya. Tragedi itu pun terjadi. Mendengar suaminya sudah mati, Layun Sari langsung bunuh diri dengan menancapkan keris kedadanya karena ia tidak bisa hidup tanpa Jayaprana yang sangat ia cintai. Mendapati Layun Sari tewas bunuh diri, Idewo Kaleran tidak dapat mengendalikan diri. Beliau mengamuk dan membakar puri Kalianat hingga hanya menyisakan puing. Setelah itu, bersama kedua orang putranya, yaitu Idewo Kaleran Mayung dan Idewo Morah Kaleran, beliau lalu meninggalkan Kalianat menuju daerah Tabanan. Kelak, keturunannya tersebar di seluruh Bali. Mengenai putra-putra Idewo Gedong Arto yang lain dapat dibaparkan sebagai berikut. Idewo Duhuran Putra hanya mempunyai seorang putra bernama Idewo Togong, tetapi selanjutnya tidak mempunyai keturunan sehingga merajan Duhuran yang ada di Semarapura Gelungkung tidak ada yang merawat hingga mengalami kerusakan. Akhirnya ada keluarga lain yang memperbaiki dan merawatnya. Sementara itu, Idewo Timbul Gunung meninggalkan Gel-Gel menuju Gunung Batu Karu dan akhirnya tiba di Busung Biu. Selanjutnya, beliau menurunkan Idewo Sangkan Gunung, Idewo Sampalan, Idewo Mangis, dan Idewo Ayu Busung Megelung. Dari Busung Biu, mereka kemudian pindah ke desa Kalepakse Buleleng. Sejak menetap di desa itu, Idewo Timbul Gunung memakai nama Gusti. Kelak, keturunannya ada yang tinggal di Kalepakse Buleleng, Mendoyo dan Yeh Kuning Jembrana. Ada pun saudara Idewo Gedong Arte yang bernama Idewo Nusa pergi dari Gel-Gel menuju Sibang. Beliau memiliki enam orang putra masing-masing bernama Idewo Tambahan, Idewo Batu Waji, Idewo Kembangan, Idewo Saksi, Idewo Kelaci, dan Idewo Bukian. Sedangkan Idewo Bangli, saudara Idewo Gedong Arte yang lain pergi menuju Bangli dan mempunyai keturunan bernama Idewo Sukawati, Idewo Bengkel, Idewo Pekandelan, Idewo Waringi, Idewo Abasan, dan Idewo Batuan. Yang terakhir, Idewo Pegedangan pergi menuju desa Topati, Belumbungan, Kelungkung untuk selanjutnya ke desa Mabal, Bandung dan menurunkan Idewo Pelangan, Idewo Babakan, Idewo Bakas, Idewo Basangkasa, dan Idewo Pikandel. Idewo Bakas sempat kembali ke Gel-Gel dan selanjutnya pindah lagi dan menetap di Ubud. Terima kasih telah menonton!